You lose You win Oke langsung aja ya Saya asumsikan teman-teman ini Sudah bisa caranya untuk Menambahkan objek 3D Di sini, di lembar kerja Assembler Studio, nah sekarang Seharusnya kita menggunakan Fitur terbaru dari Assembler Studio Yaitu Add New Music Atau Audio, nah disini Ada pilihan Beberapa audio yang sudah Disediakan oleh Assembler Studio Mulai dari Free BGM Dan Free SFX Masing-masing punya fitur yang berbeda Nah untuk BGM ini Ini untuk menambahkan musik latar Dimana musiknya ini akan terus berputar Nah sedangkan untuk yang SFX Ini adalah audio yang Akan muncul ketika hanya Akan dipanggil saja Dan di paling atas disini ada Ada opsi untuk menambahkan audio sendiri Mari kita coba ya Disini saya sudah menyiapkan Dua audio yang fungsinya untuk Dubbing Yaitu Dubbing 1 Untuk karakter Ipul Dan dubbing 2 Untuk karakter Lintang Mari kita cek dulu ya Halo salam kenal Nama ku Ipul Kali ini saya sedang berjalan-jalan Bersama Lintang Hai nama ku Lintang Selamat datang di Assembler Studio Nah seperti itu Kira-kira dubbing itu Biasanya dipakai untuk Pembuatan film animasi Nah ini Kita bisa menggunakan file dubbing itu Di Assembler Studio Dimana Fitur ini sebelumnya itu belum ada Silahkan klik Browse audio file Kemudian Nah disini Pertama saya akan memasukkan Dubbing Ipul terlebih dahulu Klik open Dan Atur volumenya Atau di preview dulu Halo salam kenal Nama ku Ipul Kali ini saya sedang berjalan-jalan Bersama Lintang Nah untuk audio dubbing Pastikan Centang SFX nya ini on Kemudian Tekan place Oke Apa yang terjadi Ternyata untuk fitur SFX Itu hanya berlaku Pada akun yang berbayar Jika teman-teman Menggunakan akun gratis Akan muncul Pemberitahuan seperti ini Jadi kita urungkan saja ya Kembali Untuk itu Kita akan menggunakan Audio yang sudah disediakan Alias library Standarnya Oke saya akan memilih Dua ini You lose Sama you win Mari kita preview dulu You lose Nah ini untuk you lose You win Nah seperti itu tadi Preview nya Kemudian Klik tombol use Untuk menggunakan Dan pengaturannya Sama seperti yang tadi Pilih SFX Kemudian place Jika sudah berhasil Maka akan muncul Di panel sebelah kanan ini Ini menandakan Kalau sound nya itu Sudah di import Kedalam Lembar kerja Kalau sudah Klik di sebarang tempat Di area kerja Kemudian Oh ini dia Pilih subscribe nya ini Mengganggu sekali Dilangkan saja Setelah itu Pilih suara yang kedua Kalau yang tadi lose Sekarang pilih yang win Sound FX yang win Pilih use Kemudian Jangan lupa SFX nya Diaktifkan Kemudian place Tunggu sampai proses selesai Nah sekarang Kedua audio Sudah muncul Di lembar kerja Saatnya untuk Menerapkan pada Karakter Jika Karakter ini Disentuh Atau di klik Maka Dubbing nya Akan aktif Atau diputar Pertama Saya akan menerapkannya Pada Karakter lintang Klik aja Karakter lintang Kemudian Add interactivity Kemudian Di panel sebelah kanan ini Scroll aja Pilih yang Sound FX Di bagian sound effect Pilih yang Kalian inginkan Nah kalau disini Saya pilih yang Lose Apply Jika sudah Nanti akan muncul Interactivity Paint seperti ini Ini menandakan Sound effect tadi Itu sudah Diterapkan pada Karakter ini Ketika di klik Nah di atas ini Ada tombol play Untuk melakukan preview You lose Seperti ini Kemudian Cara yang sama Juga berlaku Untuk karakter Ipul Karakter Ipul Tinggal dikasih Add interactivity Kemudian Kasih sound effect Dan kemudian Kita panggil Sound effect yang kedua Yaitu You win Oke Pilih apply Berarti Untuk saat ini Langkah pertama Sudah selesai Tinggal kita Masukkan musik latar Di audio Kemudian Tambahkan musik latar Nah ini adalah Musik latar Yang disediakan Assembler jumlahnya 3 Kita tambahkan Yang underwater dulu Nah seperti ini Suaranya Agak samar-samar Langsung pilih Use Kemudian Biarkan opsinya Pada BGM Lalu Pilih Loop Supaya audionya Terus berputar Walaupun Durasinya selesai Dia akan terus berputar Tanpa henti Jangan lupa Di preview dulu Jangan-jangan nanti Suaranya lebih keras Daripada Sound effectnya Ternyata masih aman Kalau sudah aman Tinggal Klik Place Nah sekarang 3 audio Sudah ditanamkan Pada lembar kerja Baiklah Saatnya untuk melakukan Preview Klik tombol preview Di atas ini Kita tunggu Sampai prosesnya selesai Nah sebagai penanda Kalau Kalau audio Sudah masuk di Air Maka akan muncul Tombol play Seperti ini Tinggal klik play Dan Apa yang terjadi Suara Blue kudup Airnya ini Memang terlihat Samar-samar Dan sekarang Kita coba Untuk mengklik Karakter lintang Sudah muncul kan Kemudian Karakter ipul Lintang Karakter ipul Nah seperti itu Sederhana kan Baiklah Terima kasih sudah menonton Video tutorial dari saya Jika Video ini bermanfaat Bagikan ke teman-teman Dan Jangan lupa like Atau teman-teman Kalau ingin Ada yang ingin ditanyakan Silahkan Tulis di kolom komentar Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video Tutorial saya Yang selanjutnya Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video